Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du fanawayna Alta'allum wa ta'alim Wa tathakur wa tathkir Wa alnaf'a wa alintifa' Wa alifadah wa alistifadah Wa alhathaa ala tamasuki Bikitabillah wa sunnati rasulullah Ibtigaaan di mardatillahi Wa wajil karim Allahumma faqtihna fitin Wa alimna ta'wil Wa ja'alna minal ladhina yastami'una Allahumma yal oka'l wazuknat tiba'ah, wa arinal bautila bautila, wazuknat jitinabah, wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin ya rabbal alamin bapak ibu sekalian yang terhormat, yang saya cintai, saya muliakan, para habaif, para asatis, tuan guru, sepuh, tokoh masyarakat mobil khusus, habibwan al-karim, habib syarif asegaf, dan juga guru kita bersama ustadiyan bakhtiar, habib syafiq al-hadad habib syafiq al-hadad, juga para asatis kalian, bapak ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang gak bisa saya sebutkan nama antum satu-satu, karena emang gak kenal, ya, saya gak lihat KTP-nya, gak tau satu-satu namanya siapa juga yang pojok kanan, ya, rombongan pasukan Rasulullah dari petukangan utara, yang saya cintai, ya katanya tadi gak disebut marah, makanya sekarang saya sebut, ya, itu ada orang tua kita sampai duduk juga, ya ibu-ibu yang saya kira mungkin bisa menghabiskan waktu di rumah, istirahat, gitu tapi lebih memilih untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, gitu, Alhamdulillah semoga, ya, teman-teman yang di luar sana, ya, meski saya gak kenal antum, tapi Rasulullah kenal sama antum insyaallah kita semua dikenal dan diakui umat oleh Nabi Muhammad malam hari ini kita memperingati Al-Isra' wal-mi'rad memperingati Al-Isra' wal-mi'rad di zaman sekarang hukumnya Fardu Kifayah tahu Fardu Kifayah kalau gak ada yang bikin, dosa semua jadi, mengadakan peringatan Isra' dan Mi'rad itu udah kayak sholat jenazah kalau sholat jenazah itu gak dibikin maka satu kampung dosa kenapa, Bip, kok bisa begitu banyak orang gak faham sehingga akhirnya suhuzon kepada teman-teman Ahlus Sunawal Jamaah yang memperingati hari raya besar Islam dengan cara seperti ini ini pembahasannya panjang tapi saya bersumpah demi Allah semua yang dilakukan di maulid Nabi Isra' dan Mi'rad Nisfu Syaban Muharram kemudian juga Rabi'ul Awal dan semua ajaran-ajaran amali Ahlus Sunawal Jamaah demi Allah semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah lantas kenapa, Bip kok tadi, Bip bilang merayakan Isra' dan Mi'rad ini Fardu Kifayah karena kaitannya sama iman ini catat baik-baik orang yang tidak beriman kepada Isra'nya Nabi dihukumi kafir atau murtad bahaya gak? bahaya jadi untuk menegaskan satu bahwa kita beriman kepada Al-Isra' dan Mi'rad di zaman sekarang Allah kasih petunjuk Zalika وَمَيُعَذِّمْ شَعَئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَالْكُلُ ketahuilah memuliakan siar-siar Allah itu adalah berasal daripada ketakwaan hati seseorang artinya memuliakan siar tahu siar menyebar luas kan banyak anak-anak bahkan orang tua gak faham soal ini kenapa Allah turunkan surat Al-Isra' bukan Nabi itu di Isra' surat itu turun baru Nabi Isra' enggak Nabi Isra' duluan terus banyak orang murtad banyak orang kafir mengatakan Nabi bohong makanya turun Al-Isra' ayat 1 itu asbabu nuzulnya sebab turunnya ayat membantah klaim orang apa? kafir yang gak percaya dengan Isra'nya Nabi orang yang mengingkari Isra'nya Rasul kafir hukumnya gak sembarangan loh ada orang solat puasa zakat haji sedekahnya gak berhenti-henti gak beriman sama Isra'nya Rasul kafir ada orang solehnya kelihatannya luar biasa gak beriman kepada Isra' Nabi kafir kenapa? di'annahu yungkiru makluman minad din bidaruroh karena mengingkari apa yang disebut sebagai maklum minad din bidaruroh sesuatu hadirin bapak ibu yang pasti diakini oleh umat islam kita lihat ada anak-anak kecil disini dia gak faham dalil bu tapi paham kalau diajak emaknya tiap tahun maulid diajak bapaknya tiap tahun Isra' Mi'raj diajak ibunya tiap tahun Nisbu Syaban Nuzulul Quran faham dengan darahnya faham dengan keringatnya dia faham oh ini perbuatan bagus oh ini menunjukkan kepada iman kendatipun mungkin dia belum belajar dengan mendalam tapi secara memori tubuhnya dia ngerti Muharram oh iya ada tanggal 10 Muharram masuk Robiul Awal ada maulid masuk Rojab ada Isra' wal Meron Syaban ada Nisbu Syaban masuk Ramadhan Nuzulul paham gak dia paham jadi ini masalah iman berarti banyak gak pahalanya orang yang ngadain Isra' Mi'raj banyak kenapa nyelametin nyelametin orang-orang yang mungkin gak paham dan gak tahu bahwasannya Isra' ini wajib untuk diimanin catet itu kenapa karena termaktub dengan jelas di dalam Al-Quran subhanal ladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina innahu huassami'ul basir mahasuci Allah yang memperjalankan hambaknya dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi di sekitarnya supaya kami menunjukkan sedikit bayangin dari kekuasaan kami kata Allah sedikit dengan sebegitu megahnya perjalanan Rasul itu dibilang sedikit sama Allah karena anugerah Allah ini gak terbatas saudara kepada siapa Nabi Muhammad s.a.w. kita harus bedakan Isra' dengan Mi'raj yang mengingkari Isra' kafir yang mengingkari Mi'raj gak kafir tapi dihukumi mubtadi' fasik mubtadi' itu artinya ahli bid'ah ahli bid'ah itu sesat dan masuk ke dalam nerah neraka kita gak mau anak-anak kita masuk nerah gara-gara gak kenal Isra' dan Mi'raj ini urusan iman ini saudara ini gak macam-macam ini peringatan kayak begini gak macam-macam gak sembarangan bukan kita kumpul disini untuk apa untuk euforia aja gak ini urusan iman jadi kalau ada orang menghalangi umat Islam mau peringatan Isra' wal Mi'raj untuk memuliakan syiar Isra' wal Mi'raj untuk menegakkan keimanan kepada umat Rasulullah wah itu orang ngajak berantem nanti dihadapan Allah itu orang bakalan repot bakalan dibikin repot sama Allah s.w.t masih banyak orang mabok gak dia benerin umat Islam kumpul ngajak orang-orang buat ingat Rasulnya diomelin masih banyak orang zina gak dia benerin umat Islam kumpul baca rotif fikir yang di dalamnya Al-Quran dan Sunnah bacaannya diomelin sama dia ini orang cari ribut cari ribut bukan di dunia doang tapi di akhirat kenapa? karena sudah mengharamkan yang halal hajib hati-hati itu jadi ada ulama-ulama su'ulama-ulama dia ngerti ayat ngerti hadis tapi digunakan ayat dan hadis untuk kepentingannya sehingga kalau gak sesuai dengan kepentingannya udah dimain salah-salahin aja itu lain dengan Al-Quran kita ini mengikuti dalil di dalam beragama jadi orang yang mengingkari isra dihukumi kafir karena ingkar kepada ayat Al-Quran orang yang mengingkari dihukumi dosa besar karena ingkar kepada hadis ahad hadis ahad itu hadis yang derajatnya gak sampai mutawatir gak sampai dengan Quran tapi benar riwayatnya maka yang mengingkari tidak dihukumi kafir tapi muktadi ini pelajaran pertama bapak ibu seandainya saya stop ngomongin isra dan mirat setelah saya ngomong ini udah cukup ilmunya itu artinya apa kita sekarang berada di malam hari disini oh syukur alhamdulillah alhamdulillah hati saya masih iman rasul itu isra dan mirat anda gak bisa bayangin nabi menghadapi sebagian sahabatnya pada murtad waktu itu gak bisa dibayangin coba bayangin rasul salallahu abis turun eh sahabatnya banyak yang gak percaya dari mana saya di nabubakar mendapatkan gelar sidik dari sini mendapatkan gelar sidik dari sini membenarkan peristiwa isra dan mirat jadi ini bukan urusan sepele ini urusan gede urusannya sampai kita bawa nanti setelah kita mati duduk disini itu pelajaran itu pelajaran pertama pelajaran kedua isra dan mirat ini adalah hadiah dari Allah setelah nabi mengalami kesedihan yang luar biasa dan tolong dicatat ini jarang disampaikan isra ini dan mirat ini hadiah dadakan nabi gak pernah terfikirkan sebelumnya gak ada malaikat dateng ngasih kabar mau dijemput gak ada mimpi sebagai wahyu turun bahwa nabi akan dibawa pakai buruk gak ada benar-benar kaget kayak anda punya utang 1 miliar gak ada angin gak ada hujan dateng orang bawa uang 100 miliar buat anda punya utang 1 miliar sedih gak anda lagi jalan nih di depan sini serpong jaya tiba-tiba ada orang manggil sini lu nih 100 miliar beneran iya beneran nah kayak begitu isra dan miratnya nabi bukan di kasih tau dulu nanti kamu akan saya perjalankan enggak-enggak kaget kaget nabi itu langsung dikasih hadiahnya kontan makanya ini pahalanya orang sabar bu pak kita ini harus banyak sabar dalam hidup kita harus sabar ketika menghadapi hinaan seperti rasul menghadapi cacian seperti rasul menghadapi makian seperti rasul habib sebenarnya motivasi nabi muhammad itu apa kenapa bisa jadi orang begitu sabar kenapa bisa jadi orang begitu wulas asih hatinya oh rupanya Allah bilang di dalam al-quran Allah katakan maktubkan di dalam al-quran dan ini kitab abadi sampai akhir zaman fal-ya'fu fal-yasfahu ala tuhibbuna ayyagfirullah lakuh hendaklah mereka saling memaafkan hendaklah mereka saling memaklumi emangnya kalian semua gak mau diampunin sama Allah begitu jadi kalau ada orang hina celekit dalam hati alhamdulillah saya ini solatnya kurang kalau saya gak disakitin orang gimana cara gak bersih dosa saya ini mulut orang jahat amat saya Allah kirim untuk membersihkan dosa alhamdulillah sabar itu yang membuat nabi terus berjalan dibilang tukang sihir jalan dibilang orang jahat jalan kita jadi umatnya kalau mau dapat hadiah dari Allah seperti rasul sabar pelajaran ketiga nabi ini isra dan mi'raj disucikan hatinya bukan artinya hati nabi kotor tapi ini kesucian diatas kesucian tazkiyah faukotazkiyah watathir faukotathir kalau kita punya gelas bu pak ini gelas gak pernah diisi air gak pernah diisi coca cola gak pernah diisi kopi tapi saban waktu kita poles terus nah itulah umpamanya karena nabi dibedah empat kali abu yasih muhammad bin adab bin abbas al-maliki cerita kalau rasul itu dibedah berapa kali pada saat dibani saat umur empat tahun dibedah itu dibedah sengaja sama Allah malaikat jibril datang dibelah aja gitu dibelah bagian dalam tubuhnya kelihatan darahnya sengaja berceceran dilihat bocah kecil supaya ini bocah kecil apa ngadu sama orang kampung itu pada ngadu sama orang kampung akhirnya ngadu sama orang kampung orang kampung datang kesitu nabi udah sehat nabi gak ada apa-apa tapi darah berceceran ini namanya mujizat untuk ngasih tau sama orang kampung ini bukan orang sembarangan dari kecil udah kelihatan bakatnya gitu dah kedua umur 10 tahun nabi dibedah lagi dibersihin lagi ketiga pada saat jadi nabi dan rusul umur 40 tahun pada saat nabi mau isra dan mi'raj umur 50 tahun tahun 10 kenabian pelajaran selanjutnya terjadi khilaf di kalangan para ulama di bulan apa isra dan mi'raj itu ada ulama bilang isra dan mi'raj itu bukan rojab romadon ada ulama bilang juga isra dan mi'raj itu bukan di romadon tapi di robi'ul awal tapi yang masyur adalah 27 rojab dan bulan rojab ini mulia kenapa terjadinya pembuahan hubungan suami istri antara sayyid abdullah dengan siti aminah itu di bulan rojab coba hitung 9 bulan dari bulan rojab bulan apa robi'ul ini terjadinya hubungan antara sayyid abdullah dengan siti aminah itu di bulan ini kalau gak ada hubungan itu wasilahnya nabi gak bakalan ada makanya di bulan rojab makanya di bulan rojab kita bisa tafaulan sama bini biar punya anak lagi begitu Allahumma janibna syaitan ma janibin syaitan ma rozak tanah kan begitu seolah ala nabi muhammad pelajaran selanjutnya ini nabi dibawa kendaraan yang namanya burok burok itu dari dua kata dari kata barik yang artinya putih banget dari kata barok yang artinya kilat burok ini kuda bu sejenis kuda gabungan antara kuda kalau dikawinin sama himar itu namanya bagol ya kalau dari bawah situ ya kurang lebih setiang ini di tengah deh bagol itu segitu burok ini sayapnya luar biasa lebar yang jemput nabi malekat jibril dan mikail nabi naik ke burok itu bukannya gampang karena burok gak mau dinaikin awal-awal tuh sampai akhirnya malekat jibril bisikin sama burok lu jangan macem-macem lu gak tau siapa ini orang ini muhammad rasulullah burok itu akhirnya berkeringat pak berkeringat takut takut diazab sama Allah gara-gara tidak memuliakan rasul baru akhirnya sayyidina muhammad nabi mengunjungi lima tempat sebelum sampai ke masjidil aksol yang pertama nabi mengunjungi atoyibah atau madinah disuruh sholat dua rokaat disitu ditanya sama malekat jibril kamu tau gak kamu dimana saya gak tau sholaita fitoyibah kamu sudah sholat di toibah nanti umat kamu bakalan hijrah semuanya pergi disini pertanyaan saya begini dari mekah ke madinah itu kalau kita naik kereta paling cepat 3-4 jam tapi nabi sallallahu alaihi wassalam langsung nyampe berarti kan cepat ya terus pertanyaan saya lagi kenapa nabi itu gak pake helm apakah gak ketiup angin burok itu gak ada windshieldnya juga tuh burok gak ada windbreakernya juga tapi kenapa kepala nabi kagam layang coba lihat nabi lagi naik burok terbangnya tinggi kenceng terus ngeliat berbagai macam fenomena yang nanti saya ceritain pertanyaan saya mata macam apa yang bisa ngeliat model begitu mata model kita yang udah labu jauh saya tantang nih ente wa ete wa ente liat noplat mobil malem-malem nabi ngeliat orang jelas ada orang begini ada orang begini ini mata macam apa coba ih nabi muhammad itu top hebat lalu ala nabi muhammad ya nabi muhammad itu pokoknya udah paling luar biasa gak masuk akal kata beliau apa ini arahku min khalfi kama arahku min amami saya melihat kalian sholat di belakang saya seperti saya melihat kalian di depan saya jadi nabi sholatnya ribuan sahabatnya di belakang nabi lihat satu-satu ini mata macam apa yang dilihat bukan cuma rohirnya wa inni aroruku akum kama arah khusyuk akum saya itu bukan cuma nge-truku ente khusyuk tidaknya ente saya lihat mata macam apa ini mulia banget nih orang nabi muhammad ini sholat ala nabi muhammad luar biasa nabi muhammad itu Allah ini kasih nabi muhammad ini luar biasa ini yang saya ceritain gak ada apa-apaannya pokoknya orang nanti di akhirat ngelihat nabi muhammad beda dengan dia ngelihat di dunia beda karena di dunia ini mungkin dikasih 0.001 persennya nabi muhammad aja gak dikasih semua full version ibaratnya kalau kita apa namanya baru trial doang beli aplikasi itu baru trial doang boleh pakai satu ha hari bukan selamanya full versionnya nabi itu nanti kenapa ini mata kita gak kuat menelihat rasulullah sholat ala nabi muhammad nabi jalan lagi terus ada pohon nabi disuruh sholat disitu ditanya sama jibril muhammad tau gak sholat dimana gak tau kamu sholat di pohonnya nabi musa dulu nabi musa di uber fir'aun sholat berteduh disitu maka kamu sholat disitu ini hikmahnya apa kita ini disuruh mencari bekas dan jejak orang soleh kalau kita ngunjungin kuburan makom anda tau makom makom itu artinya apa kedudukan kenapa kok kuburan dikatakan makom artinya apa kita diharapkan jadi orang bener waktu hidup kalau kita dikubur punya kedudukan makannya dinamakan makom mau kemana lu kuburan oke kuburan bilang makom kenapa karena orang sholat sholat orang punya makom itu tinggi makanya kita hidup yang bener bermasyarakat yang bener berdakwah yang bener jadi suami yang bener jadi istri yang bener jadi anak yang bener jadi pekerja yang bener supaya apa kita mati punya makom bukan cuma badan kita dimakamin tapi kita punya kedudukan di sisi Allah subhanahu datang lagi nabi ke satu tempat ada gunung bukit disitu banyak pasirnya debunya banyak terus nabi suruh sholat disitu kamu tau gak sholat dimana saya gak tau kamu sholat di Tursina tempat Musa alaihi salam menerima wahyu coba anda bayangin nabi Musa menerima wahyu di tempat yang banyak debunya disuruh copot sendal nabi Muhammad ke situ gak disuruh copot sendal nabi Muhammad tembus langit pertama ketemu nabi Adam copot sendal dulu gak ke langit kedua ketemu nabi Isa dan nabi Yahya copot sendalnya gak oh saya mau masuk surga copot sendal dulu anda tau gak orang junub tuh kan gak boleh berdiam di masjid kecuali Rasulullah Rasul kalau junub boleh dalam masjid kenapa karena zat Rasul tuh lebih mulia dari masjid bukan Rasul jadi mulia gara-gara masjid masjid itu kemasukan Rasul jadi mulia nabi naik ke langit ketiga ketemu nabi Yusuf suruh copot gak sendalnya Muhammad copot dulu sendal kamu kamu ada di langit ketiga gak dicopot langit keempat ketemu dengan nabi Idris suruh copot sendalnya gak juga langit kelima ketemu nabi Harun suruh copot sendalnya gak juga langit keenam ketemu nabi Musa suruh copot sendalnya gak juga langit ketujuh di baitil mahmur depan baitil mahmur ketemu dengan abahnya nabi Muhammad Sayyiduna Ibrahim suruh copot sendalnya gak juga ke surga ada Muhammad copot sendalmu gak juga nabi Musa di Tursina Nerima wahyu di bawah Disuruh copot sendalnya Nabi ada gak disuruh copot sendalnya Naik Nabi ke Sidratul Muntaha Jibril gak bisa lewat Para Nabi gak bisa lewat Nabi ada gak disuruh copot sendal Gak ada, sendalnya di bawah Jadi secara posisi Secara posisi altitud Ketinggian, itu Rasulullah Sendalnya di atas semua makhluk Makanya ada peci Yang di atasnya digambarin sendal Rasul Ta'fa'ulan tabarukan Mengakui bahwa Kepala kita ini gak lebih mulia Dari sendalnya Muhammad Kalau Nabi jalan disini Saya serahkan kepala saya Diinjak sama Nabi Muhammad Ada orang bilang Jangan berlebihan sama Nabi Muhammad Bahlulinti Kenapa Bahlulinti Ya Bahlulinti Berlebihan bagaimana Ini berlebihan Yang ada Nabi Muhammad Yang berlebihan sama kita Jangan berlebihan Bikin maulid Bikin isuamirat Jangan berlebihan Ngabisin duit Dasar orang pelit Orang medit Bin kikir Bin pelit Bin koret Bin buntut Kasiran Ini orang Dosa aja dia gak mau kasih Dosa Kalau ibu minta Ini dosa dia Bu bagi dong dosa lu Gak bakal dikasih sama dia Apalagi duit Alasan doang Alasan doang Berlebihan Ini hati-hati Yang mau orang model begini Berlebihan Berlebihan Lihat sahabat tabi Jangankan duit Tangannya putus Untuk Rasulullah Kepalanya putus Untuk Rasulullah Tubuh bersimbah darah Untuk Rasulullah Ada Dibilang Jangan berlebihan Bahlulinti Kalau semua Kayak inti Cara berfikirnya Maka Islam gak bakal Pernah menang Islam gak akan pernah jaya Islam jaya dan menang Karena semuanya Mau berkorban Untuk Nabi Muhammad S.A.W Ini Ada masjid Mau bangun Ogah Nyumbangnya Pesantren mau bangun Ogah Nyumbangnya Majelis mau berdiri Ogah Nyumbangnya Kalau buat beli mobil Bisa Buat Renov rumah Ayo Buat Traveling Gua jabanin Buat Maulid Ogah Ini Berapa sih Ini berapa nih Duit nih Ini berapa duit Saya tanya deh sekarang Kalau Misalkan Kalau misalkan Disini ada Dua ratus orang Masing-masing Nyumbang Satu juta Berarti ada Dua ratus Jum Itu uang sedikit Apa banyak Ntar dulu Satu juta Bagi satu tahun Berapa Jangan cengengesan Gua nanya Lu jawab Ya Palu gada Ya kan Coba Satu juta Bagi satu tahun Ayo Bagi satu hari Bagi per hari Satu juta Bagi 360 Sehari berapa ribu Sekarang saya tanya Sehari Sepuluh ribu Untuk Rasulullah Dikit apa banyak Banyak Innalillahi Gitu kayak Wah Masya Allah Itu udah berkorban Banyak Untuk Rasulullah Banyak Dari mana Banyak Makanya Harus tau diri Kita ini Buat orang-orang Yang mengatakan Berlebihan-berlebihan Berlebihan Dari mananya Disini ada yang mati gak Eh ada yang mati gak disini Hah Ada yang Ususnya keluar gak disini Gak ada kan Ada yang rumahnya dijual Semua buat Rasulullah Ada gak disini Gak ada kan Lu padahal cuma duduk doang Makan lagi Terus mengatakan Aku berkorban Untuk Rasulullah Mantap Korban apaan Berkorban Kita gak ada Apa-apanya Dibandingkan Para sahabat Rasulullah Kayak gini Dibilang Jangan berlebihan Innalillahi wa inna ilayrojul Kesian Itu orang Beneran kesian Kata Adib Muhsin tuh Saya takut orang yang Gak suka memaulit tuh Benci sama umat Rasulullah Bikin maulit tuh Paling jauh nanti Di masuk surga Di masuk surga Tapi jauh Dari Rasulullah Kenapa Karena di depan dia Lebih banyak yang dekat Kan begitu kan Tapi kita misalkan Nih Ini kan kita malam hari ini Israel Besok subuhan Jangan telat Malu Malu sama wahabi Wahabi Tuh tahu wahabi Tuh yang suka Abid-abid-ahin Wahabi subuhannya Jarang telat Kita aswaja Subuhannya juga Jangan telat Gitu Subuhannya kita Jangan telat Jangan kalah sama wahabi Gitu kan Jidat kita kan Gak mesti hitam Kayak dia Celana kita Gak mesti cingkrang Kayak dia juga Tapi kalau soal subuhan Jangan Soalnya apa Ntar dibilang Maulitan malam-malam Dilakuin subuhan telat Ini hati-hati Ya Maka daripada itulah Kita rayakan Ini surga Mikrod Juga untuk Memperingati Perintah agung Kita buat Soh Solat Karena Sepanjang jalannya Nabi itu Nabi juga ngeliat Fenomena manusia-manusia Yang mecahin Kepalanya Pakai batu besar Kepalanya Dipecahin pakai batu Otaknya keluar Utuh lagi Pecahin lagi Utuh lagi Ditanya sama Nabi Muhammad Ini siapa? Mereka umatmu Yang suka Nunda-nunda Solat Mereka umatmu Yang gak mau solat Itu pahalanya Pahalanya Itu hukumannya Nanti Mecahin Kepala mereka sendiri Dari jaman Terus Nabi jalan lagi Ke Baitulahem Betlehem Tempat kelahiran Nabi Isa Nabi solat Di tempat Nabi Isa Dilahirkan Artinya cari Barokah disitu Sekarang Tempat lahir Rasul Disegel Dijadikan permustakaan Kita gak boleh Solat disitu Kalau kita solat disitu Dibilang syirik Aneh kan? Coba bayangin Nabi aja Solat di tempatnya Nabi Coba kalau Mereka Jibril Orang wahabi Jangan solat disini Muhammad Syirik Tapi faktanya apa? Nabi Muhammad Solat di tempat Kelahiran Nabi Terus kenapa Disegel tuh? Ini jangan suka Gampang Bitahin orang Makanya Ya Semua amalan kita Ada dalilnya Ada hadisnya Ada Qurannya Gak sembarangan Bitah 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 Dosanya besar Nuduh orang bitah Kenapa? Karena memfonis Orang lain Masuk neraka Kalau ternyata orang itu Ahli surga Maka Masuk nerakanya Kedih Jadi ya Salah ala Nabi Muhammad Salah ala Nabi Muhammad Akhirnya Nabi sampai ke Baitul Maqdis Nabi jadi imam Bagi para Rasul Disitu Nabi ketemu Nabi Ibrahim Semuanya udah meninggal Ketemu Ini juga ada hikmahnya Artinya Gak mustahil Orang hidup Bisa ngeliat Arwahnya orang Yang sudah meninggal Gak mustahil Terjadi Kenapa? Kita aja Tau Jainuddin MZ Allah Yarhamu Udah meninggal Tapi sekarang Kita bisa nonton gak? Lewat Youtube NT Misalkan di Serpong Ana di Ciputat Sama-sama nonton MZ Bisa gak? Eh ada orang bilang Gak mungkin Melihat Rasulullah Dia lebih percaya Youtube Itulah hamba subscriber Hamba subscriber Hamba follower Jadi bisa Kita melihat Rasulullah S.A.W.T Dalam keadaan Yaqoboh Dan para ulama itu Sudah banyak Karena Nabi S.A.W.T Mengatakan Orang yang melihat saya Dalam keadaan tertidur Maka suatu hari Akan melihat saya Dalam keadaan Terja Terja Terus Nabi Ditawarin minum Minumnya Dua Yang pertama Homer Yang kedua Susu Putih Manis Dingin Ini Air putih Air putih itu Buat wudu Saya disini Gak lagi ngajarin Antum Toharoh Kenapa saya Dikasih air putih Orang Orang mau Isroh Mi'rod Itu simbolnya Air putih Eh air putih Susu putih Maulid Nabi juga Simbolnya Susu bu Putih Manis Dingin Orang Isroh Mi'rod Air putih Coca-Cola Dikasih saya tadi Isroh Mi'rod Coca-Cola Mari kita Mari kita rayakan Isroh Mi'rod Dengan Coca-Cola Majelis Rotip Serpong Jaya Coca-Cola Saya tunggu sampai 5 menit Kalau agak ada yang gerak Saya tinggal Majelis Terus Nabi naik ke atas Tadi sudah saya ceritain Panjang banget ceritanya Kalau mau dilanjutin Di langit ketujuh Ketemu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Punya pesan Buat Antum dan saya Bukan buat Nabi Muhammad Jadi kata Nabi Ibrahim gini Muhammad Saya punya pesan Sampaikan kepada umatmu Apa pesannya ayah? Bilang sama mereka Suruh banyak menanam pohon di surga Gimana caranya? Belum masuk surga Menanam pohon di surga Ketahuilah baca apa? La hawla Wala kuwata illa billahil Alil azim Itulah pohon di surga Bacalah La hawla Wala kuwata illa billahil alil azim Supaya kita Nanam pohon di surga Tuh abis musim Bidus alham itu Sehari baca La hawla Wala kuwata illa itu Seribu kali Dalam satu hari Berarti dalam sehari Dia Beliau Investasi Nanam Seribu pohon Ente jangan mau investasi Investasi Apa ini misalkan Investasi Bodong Ya kan Investasi waktu Oh yaudah Satu jam sehari Saya mau nanam seribu pohon Kalau gak sanggup seribu Yaudah Saya investasi Sehari seratus La hawla Wala kuwata illa billahil alil azim La hawla Wala kuwata illa billahil alil azim Oh investasi saya udah lumayan Sehari Hari ini saya investasinya Pohon di surga Tiga ratus Hari ini lima ratus Hari ini seribu Besok dua ribu Sebulan udah Sebulan 60 ribu Solo ala muhammad Udah malam ya Wajah hantum Sudah wajah-wajah prasmanan Saya besok juga harus Kesuka bumi Pagi-pagi Subuh-subuh Kesuka bumi Abis itu Saya mau ke Brunei Ke Singapura Ke Swiss Itu juga Kalau ada yang undang Yaudah lah Gitu aja Kurang lebihnya Saya mohon maaf Rabbi fanfa'n Nabi barakatihim Wa dinal husna Bi hormatihim Wa amit nafi tarikotihim Wa mu'afatim La fitani Wa salallahu ala Sini na' Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Kita salawatan dulu Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasir Habibillah Salatullah Salamullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasir Habibillah Tawasana Tawasana Bismillah Bismillah Wa bilhadihim Rasulillah Tawasana Bismillah Wa bilhadihim Rasulillah Wa kulli mujahid ilillah bi ahli 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 ma'li ahliya Allah Salatullah Salamullah Salamullah ala yasir hamil billah ilahi salimil ummah minan afah diwan hikmah ilahi salimil ummah minan afah diwan hikmah wa min hamil wa min ummah semuanya hijau salatullah salamullah ala tohah rasulillah salatullah salamullah ala yasir habibillah alhamdulillah alhamdulillah penceramah inti kita bapak tuan guru kita alhabib gais bin abderrahman lcma tentunya hari ini adalah hari kebergahan kita semuanya dan semoga amal ibadah kita semuanya bisa kita aplikasikan di dunia dan di akhirat dan tentunya untuk doa penutup dokter jai haji yang nurul irfan ma MOI pusat kami persilahkan undung di atas panggung terima kasih Alhamdulillah 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 Ya Rabbana laka alhamdu laka al-shukru laka alfaddu kama yambaghini jalali wajhika al-karini wa'azini sultanik Allahumma khfillana dunubana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna sighara Allahumma kaksimlana min khasyatika ma tahulubihi baynana wa bayna maksyuyatik wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhaulubihi alayna masoibat dunia wa matihna bi asma'ina wa atsarina wa kuwatina ma ahyaytana waj'al hulwaritha minna Allahumma jaj'al fa'rna ala man zhalamana wansurna ala man atana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al di dunia akbar hammina wala mablagh ilmina wala tusallit alina man la yakhafuka wala yaruhamuna Allahumma arinal haqqa haqqan warzuknat tiba'ah warinal batila batila warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurra ta'yuni waj'alna lilmuttaqina imama rabbana atina fi dunya hasana warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah teman-tiba'ah warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah yang tentunya di 1444 Hijriah pada malam hari ini. Terima kasih.